Berikut reaksi model Paula Verhoeven setelah Baim Wong membongkar aib rumah tangganya, hingga mengaku telah diselingkuhi. Pengakuan Baim Wong soal Paula memiliki pria simpanan lain disampaikan sang aktor dalam konferensi pers terkait perceraian mereka, selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Setelah pengakuan Baim tersebut, Paula pun memilih membagikan kutipan kalimat bijak lewat Instagram story-nya, at Paula garis bawah Verhoeven, Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Ibu dua anak itu membagikan sebuah video potongan cerama Ustaz Hanan Ataki. Dalam cuplikan, sang Ustaz menyinggung soal perlakuan jahat dari orang lain dan bagaimana cara terbaik dalam responsnya. Kalian kalau lagi dijahatin orang mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang ngadepin? Kalau pengen Allah yang ngadepin amalkan ayat 10, tenang aja jangan reaktif, jangan responsif, jangan gemes, abaikan mereka dengan cara yang baik. Biar aku aja yang ngadepin dia, ucap sang Ustaz. Tidak berhenti di situ, ada lagi postingan kalimat bijak yang dibagikan Paula. Dalam unggahan berikutnya, model 37 tahun ini membagikan kutipan soal bersikap diam dalam merespons sebuah tudingan. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu, isi pesan dalam kutipan yang diunggah ulang Paula. Sebelumnya, Baim telah melayangkan gugatan cerai talak kepada Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Lalu pada selasa kemarin, Baim menggelar konferensi pers untuk menjelaskan alasan menggugat cerai wanita yang sudah dinikahinya selama 6 tahun tersebut. Dalam klarifikasinya, Baim menyebut Paula telah menghinatinya. Paula disebut memiliki pria simpanan lain, dan sosok laki-laki itu merupakan teman Baim sendiri. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim dalam YouTube Intense Investigasi. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Sempat ketahuan pertama kali, Baim mengaku sudah memaafkan Paula. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Namun tak disangka, dikatakan Baim, Paula disebut mengganti nomor kontak pria tersebut dengan nama perempuan. Hal itu membuat Baim semakin murka dan mengutuskan untuk semakin yakin menggugat cerai. Saya enggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita, katanya sembari menangis. Kalian semua juga laki-laki ya ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan karena, maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain, ucap Baim. Tribun X Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih.